Tidak lama lagi flyover Pati Galung Prabu Muli sudah bisa dilewati kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Karena adanya perengerjaan jalan di bawah flyover, pengendara roda 2 diperbolehkan melintas di atas flyover Pati Galung. Sementara itu, untuk kendaraan roda 4 masih dialihkan ke jalan lingkar timur. Dari pantauan tim liputan, fisik bangunan flyover mulai terlihat, seperti grider dan bagian atas jembatan sudah dicor. Saat ini para pekerja sedang membangun tiang untuk orname nanas serta pagai flyover. PPK 3.BB PJN 5 Sumsel, supaya perdana mengatakan, sejauh ini progres pembangunan flyover sudah 82,2 persen. Dipastikan akhir November flyover sudah bisa dinikmati masyarakat. Bahwa untuk sampai saat sekarang, lalu lintas kendaraan roda 2, kita lewatkan di atas. Karena memang kita sedang fokus mengerjakan di jalur bawah, yaitu frontage tadi. Jadi nanti di bawah ada frontage, yurternnya, plus pagar pembatas rel kereta api. Itu dibangun juga. Kami kejar terus untuk selesai di akhir November gitu. Akhir November. Jadi akhir November sudah bisa di... Ya, resmikan. Sudah bisa selesai, resmikan, sudah open traffic. Meski sudah diperbolehkan melintas di atas flyover, pihak kontraktor menghimbau kepada pengbudi motor untuk menati rambu dan dilarang berhenti di atas karena beresiko terkena material bangunan. Baini Firdaus, Pau TV